Halo pencinta militer tanah air selamat datang di channel nyaris terkenal perusahaan pertahanan Rusia Rostek siap menjual jet tempur siluman S235 kepada Turki jika negara itu menyatakan minat untuk membelinya pernyataan ini datang setelah Turki ditendang dari program F-35 milik Amerika Serikat Sergei Zemezov pimpinan Rostek juga mengatakan bahwa Rusia bisa menjual jet tempur Su-57 dan Su-35 ke Turki jika Ankara mengakhiri partisipasinya dalam program jet F-35 menurut salah seorang analis militer dari kantor berita TISS Rusia antara jet tempur Su-35 dan F-35 memiliki karakteristik yang sebanding Moskow tidak akan mengambil risiko dengan membocorkan teknologi militer yang sensitif di luar negeri karena perangkat lunak jet Su-35 sulit untuk dipecahkan seperti diketahui sebelumnya wakil menteri pertahanan Amerika dalam sebuah jumpa pers mengatakan bahwa Pentagon tengah bekerja untuk melepaskan hubungannya dengan Turki dalam program F-35 internasional hal itu menyusul keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia Pentagon akan menghabiskan antara 500 hingga 600 juta USD untuk menggeser rantai pasokan bagian jet tempur F-35 yang bekerja sama dengan Turki Pentagon juga menekankan bahwa penghapusan Ankara dari program tidak akan mempengaruhi keseluruhan implementasi F-35 karena Pentagon telah bekerja untuk menemukan sumber alternatif untuk suku cadang F-35 itu para politisi di Washington telah berusaha menekan Turki yang juga bagian dari NATO untuk membatalkan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal anti udara S-400 Moskow sementara itu para pemimpin Turki tetap mempertahankan haknya untuk membeli senjata dari siapapun yang diinginkannya Ankara berulang kali menegaskan bahwa Turki tetap berpegang pada kontrak pembelian sistem rudal S-400 Rusia Turki kemudian menekankan bahwa keputusan yang diambil Amerika membahayakan hubungan strategis antara dua negara sekutu NATO tersebut Turki pun meminta Amerika untuk mempertimbangkan kembali keputusannya upaya-upaya untuk menekan Ankara adalah tanda persaingan tidak sehat yang digunakan oleh Amerika untuk mengendalikan penjualan sistem pertahanan rudal anti udara milik Amerika Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!